Oke, saudara saya di depan sana menemukan ular ini Ini teman-teman Bentar, nah ini Bisa dikasih lampu, nanti respon tambahan Ini, coba saya Nah ini Tri meransurus insularis Atau bangkai laut Atau ular gadulwok Atau ular hijau, ekor merah Ini sedang berada di bawah teman-teman Mungkin ini cari makan atau mungkin Itu, bambunya patah ini kelecannya Oke, nanti saya coba Pindahkan tempat saja, karena bahaya banget ini teman-teman Di bawah sini Dari genus atau family viper Atau viper itu teman-teman Oke, nanti saya suruh videoin dulu Teman-teman, kita coba Kasih Linggir dulu Karena bahaya ini Bawah teman-teman Ini takutnya ada orang lewat Yang ini Kita coba Anggirkan dulu saja Taruh sana Bawah teman-teman Ini Biar dia naik ke atas Oke, kita finish kembali Sekarang di bawah ini tempatnya Ini ular yang saya lepas kembali Ini Ini masih duvet teman-teman Masih ukuran duvet ini Biar nanti Naik aja Tar tempatnya Ini kalau saya hook Saya lempar Nanti takutnya Kembali di saya Kita lewat jalur sungai lagi teman-teman Oke, seperti ini tempatnya Kurang terang ya Coba saya tambahin lagi Ini udah pol Oke, teman-teman Menyusuri Sungai Dan cukup Licin Jadi kita harus hati-hati juga Walaupun sepatunya udah safety Dan ini kita melihat Rumpun bambu Melewati rumpun bambu Oke, yuk Nah, ini ada ular teman-teman Ini Ular koros Ini Oke, teman-teman Ular kayu Waduh Soalnya saya lagi Habis Itu Sambil rokokan dulu Biar Santai Ini ular Koros teman-teman Oke Oke Teman-teman Ini yang diambil Segera saya Tadi Anu Sempat Susah ngambilnya Susah sekali Agak susah Agak susah tadi Ngambilnya Susah Susah Anu apa Kaku Kaku Tapi mantap ya Mantap Oke Mantap Dan ini Salah satu Ular Uwi Atau Ular kayu Kalau orang Daerah sini Nyebutnya Dan ini namanya Nama latinya Atau nama ilminya Petias koros Teman-teman Salah satu Jenis atau family Kolobrid Dia mempunyai struktur gigi Itu Aglipa Teman-teman Dan saya di rumah Ini saya bawa pulang Ular Korosnya Mulus Sangat-sangat mulus Ini ukuran juve Dan ini Ular yang sangat cantik Teman-teman Jadi Untung gak digigit Sedara saya Tapi gak sempet digigit tadi Enggak Anu Ditegap Iya Oke Kita bawa pulang Untuk tambahan koleksi Karena di rumah Butuh Petias koros Teman-teman Atau ular Uwi Orang sini Bilangnya ular Kayu Ular kayu Ular kayu Oke Kita bawa Ada Itu Oke Teman-teman Terpaksa Kantong Doremon saya Keluar ini Saya masukkan aja Bisa Bisa dibantu Dilepas Nah Taruh aja dulu Ada Laha Bentar Oke Oke Mantap pokoknya untuk malam ini Ini saya buat tambahan koleksi di rumah teman-teman Karena petias koros gak ada Semoga-moga ini survive di rumah dan Nanti makannya lancar Kalau untuk urusan tikus putih Saya sudah Ternak Teman-teman Jadi gak begitu susah Atau gak begitu sulit Untuk merawat ular ini Yang penting Jangan dibikin Apa Setres dulu lah Biarkan dia Santai dulu Oke teman-teman Ini kita nanti naik Dan belok kesana Ini kita mampir ke Salah satu rumah warga Kita minta Tas Plastik atau Kressek teman-teman Buat Buat bungkus Alat kameranya Untuk bungkus Hp sama lighting Dan mic Oke kita masuk Nanti kita Kita lanjut Lepas atas sana Sembari kita UTV pulang Gak memungkinkan teman-teman Nanti Untuk kita langsung Untuk kita Herping lagi Nanti kesana Dan ini disamperin sama Kitty Halo sayang Kamu lapar ya Halo Sini yuk Masuk Yuk Sini masuk Oke yuk Kita langsung masuk Nanti kita lanjut Next Perjalanan Karena hujannya Sudah reda Kita lanjut Perjalanan Nanti Kalau gak Menemukan apa-apa Kita terpaksa Pulang aja nanti Disambung nanti Di hari berikutnya Siapa tau ada waktu Dan cuacanya Sangat bagus teman-teman Ini kita Menyusuri tempat ini Kedepan sana Masih jauh Dan memang seperti ini Gambarnya gak Jelas Karena memang disini Gak ada penerangan Sama sekali Oh ini Primitif Katanya saudara saya Hampir gak ada penerangan Disini Dan ini jalannya Naik sedikit lah Oke Ini nanti gak tau Belok kanan apa kiri Oh belok kiri Oke 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 kita Lanjut Lewat sini Dan nanti Kita gak tau Sampai kemana Karena saya Bener-bener gak tau Lokasi ini Oke Teman-teman Ada suara tokek itu Jadi saya mau megang yang babyan Buat Coba-coba pelihar di rumah Tapi gak ada Eh Tapi gak Dapat Keburu Lari Kena Lighting saya Oke Teman-teman Kita kena sampai Di Jalan Raya Ini Jalan Utama Penghubung Jalan Penghubung Utama Dua Lajur Jadi ini Kita langsung Sekarang pulang aja Dikarenakan Cuacanya Gak mendukung Habis hujan lebat tadi Dan kemungkinan Untuk Sekelas reptil Ular Pada Sembunyi Mungkin ini Soalnya Gak keliatan dari tadi Saya Coba eksplor Di Kanan dan kiri Lokasi yang saya Lewatin tadi Oke Langsung aja Kita jalan Santai malam ini Dan nanti kita Closing di Usung jalan ini Teman-teman Tapi masih jauh Masih sekitar Satu jaman lah Jalan Oke Mantap pokoknya Untuk malam ini Oke teman-teman Ini jalan Aspolanya Sangat menuki Turun ke bawah Jadi kalau kita Dari arah bawah ke atas Mungkin motor ini Gak begitu Memadai Karena kan pasti Sangat agak berat Ini Soalnya dari ujung sana itu Agak naik Sampai ke sini Teman-teman Dan Cukup Rimbun juga Pohonnya Dan ini Sampai Mau menutupi Akses jalan ini Teman-teman Karena gak mungkin kan Warga sini untuk Nebang pohon Seperti ini Jadi ya Dibiarkan saja lah Karena ini tempatnya Bener-bener Masih Asli banget Masih asli teman Masih asli bener Disini Cuacanya sangat Cakep Tadi habis hujan Ini malah dingin Dan saya makin Bersemangat ini Untuk Melalui Akses jalan Utama ini teman-teman Akses jalan utama Dan Pohon jalan pulang lah Kita sambil Jalan malam santai Tapi disini gak tau Gak ada Kehidupan Kalau Apa Awal Kehidupan awal Atau Burung hantu Apa Burung hantu Atau awal Atau elang Gak ada ini Gak pernah kelihatan disini Gak tau mungkin di Sisi hutan Sebelah kiri atau kanan Sana Karena bahwasannya Saya gak tau juga Gak pernah tau Bener-bener tempat ini soalnya Oke Mantap pokoknya Untuk Kali ini Teman-teman Ini saya mau naik Gak bisa soalnya Saya jumatnya Itu Ada Trimeran surus Insularis Atau bangkaila Teman-teman Disini banyak juga Itu juve Gak tau itu Mungkin cari makan Ini Ini Oke gak saya Ambil Dikarenakan kita Kalau naik gak bisa Teman-teman Oke Ini Ular Malam ini Pokoknya untuk malam ini Kata-kata saya Mantap terus Soalnya Karena memang Spotnya Bisa Boleh-boleh kita review Karena banyak banget Yang belum Saya Targetkan disini Untuk Ular Oke teman-teman Oke teman-teman Kita Melihat jembatan ini Jembatan Jembatan Tertua ini Di sini Dan Setengah jam lagi Kita sampai rumah Ini Berdua orang Vector yang Menemani saya Untuk monitoring Malam ini Dan Next video Kalau saya kesini Lagi pasti Ditemenin Sama Beliau Beliau ini Oke Di bawah sini ada Sendang ya Nah sendang Namanya sendang Berubulan Kata orang Daerah sini Ini Sendangnya Ntar saya kasih Sampai kesana Ini sendang Sampai kesana teman-teman Dan sini ada Rumah Eh bukan rumah siapa Gobo ke Sarehan Sarehan Sesepuk kampung sini Namanya Siapa Mbak Boyut Bener ya Oke Mbak Boyut Bener Amit Mbak Putunya Ajengnya Lewat Numpang lewat Oke teman-teman Kita harus Punya Sampai santun Dan tata kerama Di Lokasi manapun Apalagi Di Desa orang Apalagi ini kan Ada apa Dan tempat Sarehan juga Oke kita Lewatin tempat ini Dan ini bendungan Untuk Irigasi ke Sawah-sawah juga Ini Sangat bersih teman-teman Airnya Berbeda dengan Di lokasi Lainnya Ini padi yang Sudah Sekitar berapa bulan Lagi Siap panen Oke teman-teman Mungkin Selesai sudah Di video kita Untuk kali ini Terima kasih untuk Sudara saya yang sudah mengantar Jalan-jalan Menter-menter Oke Oke Besok lanjut lagi Lanjut Oke Oke teman-teman Terima kasih untuk kalian yang sudah Menonton video ini Jangan lupa Like Comment Serta share Media sosial kalian Semuanya Terima kasih untuk Viber Platinum Avery Tanpa dukungan kalian Tanpa bantuan kalian Saya bergerak Oke Saya pamit undur diri See you next time Salam Dulur liar Oke teman-teman See you Bye-bye Bye-bye Bye-bye